Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya di Mitra TV Baik, teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat semua Pada kesempatan ini saya mau ajak rekan-rekan untuk menyaksikan dari dekat Cara panen galo-galo Sebelum kita panen, kita mau wancara dulu Bersama petani galo-galo Pada kesempatan ini saya bersama Bapak Rado Kalkutra Beliau adalah salah seorang petani galo-galo Di Negeri Amping Parak, Kecamatan Sutra, Kupaten Pesisi, Selatan, Provinsi Sumatera Barat Oke baik, langkah utama untuk usaha galo-galo ini Apa yang harus dilakukan Pak? Yang pertama, langkah yang kita buat dulu, vegetasi yang kita sediakan dulu Vegetasi maksudnya? Vegetasi halam di tempatnya, kondisi situasi tempatnya itu Ada tanaman yang mendukung untuk galo-galo dapat menghisap madu Makanan lah Iya, makanan lah Oke, kemudian setelah vegetasi, kita perhatikan apa lagi Pak? Seitu itu, itu situasi tadi Situasi kalau aman lah, silahkan Aduh, aman dari predator Aman dari predator Baru bisa kita tempatkan di sana Kemudian Alat yang harus dipersiapkan, kemudian jenis galo-galonya Yang harus kita Menggunakan atau dimanfaatkan untuk ternak ini Galo-galo jenis apa Pak? Kan kita mengenal ada trigona Iya Yang kita usahakan di sini jenis yang mana Pak? Di sini, terata itama Itama Ya, itama Jadi ini alat apa namanya Pak? Penyedot madu Penyedot madu Oke, teman-teman kita lihat langsung proses panen madu galo-galo Ini lihat aja ini yang rapi tadi Oke, kembali kita lihat Kita buka topeng galo-galonya Batang jengkol Jadi ini batang jengkol teman-teman Batang jengkol Kemudian topengnya Topengnya, kayunya, kayu Kayu tasai Kayu tasai Ini kita mau panen Lalu-lalu Jadi Ini apa namanya? Propolis Propolis Oke Jadi kantong Madunya itu disebut dengan propolis Tempat madu Tempat madu Tempat madu Tempat madu tetap polis Nah, sebelum disedot Ada proses Membuka Pintu propolisnya Terima kasih Terima kasih. 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 satu petani harus 500 sarang tidak, semua seluruh petani seluruh petani ada tidak kendala saat pemasaran tidak jadi sampai hari ini pemasaran masih lancar dan itu baru sebatas memenuhi permintaan konsumen langsung ke petani kemudian ada tidak musim yang mempengaruhi produksi panen mesin hujan mesin hujan jadi kalau curah hujan tinggi itu produksi madunya sedikit 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 asal asal Atau katakan bibit dari Lebah ini atau Galo-galo ini Awalnya Pagumannya ceritanya apa? Asal pengalamannya Bukan Dia dapat Galo-galonya Dapatnya Di pepohonan Di hutan Kalau itu sarangnya Kalau itu Kayu itu Ditebang Dibatang Diambil pulangan Potong Ini dipotong Sekitar 1 meter Panjangnya Kalau nyawa kadang Batangnya Bikete Yang bisa dibuat pulang Artinya sesuai dengan Ukuran sarang Beratinya Kalau sudah seperti ini Apakah ada kemungkinan Bisa di Di pecah Kloninya baik Artinya Ada tambahan Kloni baru Dengan Kloni yang sudah ada ini Bisa Bisa di pecah Kalau sudah naik Telurnya ke atas Baru dipecah Dan juga sebagian Langsung dipecah Tengok koloninya Kalau koloninya Emang banyak Baru bisa dipecah Kan Kalau koloni Semacam koko Bisa Bisa pecah Terima kasih Terima kasih Tengok koloninya Oke saya ulang kembali Teman-teman semua Jadi gini Namanya Stub Artinya ini sarang utama Tempat lewat Atau kelur masuknya Bapak-bapak Sekalian tempat Ketelur Oke Kemudian disinilah Kintu masuk Galor-galor yang dimasukkan Kemudian masuk Kloni kayu Dan Nanti Di Atasnya ada Kopeng Jadi kayu ini Kita seringkan Kopeng Nah disinilah Galor-galor itu Simpan mat Simpan mat Setengah Kukir terlambik Pandai mana Kalau tidak terlambik Mungkin bisa panu Panu Jadi Setengah liter Iya Setengah Sepulah Saya perampik liter Normanya Setengah Kalau disayang Di Galor-galor Saum Beliau 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 saya tidak mendorong habisnya sejak japan saja sejak jadinya bengkui ini ganti lemnya ini aduh segar saya kuat sedikit bismillah Hai apa soh Hai semesta manis masa-masa manis oke teman-teman semua jadi aku terguna ini rasanya asem campur manis oke baik rekan-rekan semua sahabat-sahabat sampai disini dulu perjalanan saya untuk mengetahui dan dekat usaha galo-galo sekali terima kasih jangan lupa subscribe like share comment dan tekan tanda lonceng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh